KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang dari Dijen Kereta Api dan pihak swasta. 8 pelaku swab, 6 laki-laki dan 2 perempuan setelah samalam menjalani pemeriksaan di ruang PPA, Mapol Restabe Semarang usai dilakukan tangkap tangan. Atas kasus swab, trek layout stasiun Tegal, pemeriksaan selama 7 jam yang dilakukan 4 penyidik KPK dan 8 orang yang diamankan berikut barang bukti uang dan berkas langsung dibawa ke Jakarta menggunakan mobil di gawal Fatwal untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Terlihat para terduga swab yakni Kepala Balai Teknik Perkereta Apian atau BTP kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya, pejabat Balai DJKA Jateng Nyanto dan Uni Selagu Bendahara, Balai Dijen Perkereta Apian Jawa Tengah. Selain itu juga ada pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek pekerjaan Perkereta Apian dan pihak swasta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.